Hai semua, di video kali ini aku mau kasih tau kalian cara membuka kaleng Wisman menggunakan alat ini. Menurut aku alat ini sangat berguna sekali, harganya pun murah, kisaran 20 ribu rupiah. Selain untuk membuka kaleng, bagian bawahnya ini juga bisa digunakan untuk membuka tutup botol. Sebelum digunakan, pastikan alatnya sudah bersih, karena bagian yang hitam ini akan terkena bagian isi kaleng. Cara melatakannya, pastikan sudah sesuai dengan gambar ini. Untuk bagian hitam yang kecil ini, pastikan ditaruh di luar kaleng, jangan seperti ini. Yang benar adalah berada di luar kaleng seperti ini. Kemudian tekan sampai berbunyi. Jika sudah dipastikan masuk ke dalam kaleng, kemudian putar. Apabila kalian memutarnya ke arah yang salah, dia tidak akan bergerak. Kalian tinggal putar ke arah sebaliknya atau arah berlawanan. Atau lebih tepatnya kalian putar ke arah kanan seperti ini, lalu putar terus sampai kalengnya terbuka. Menurut aku sebaiknya kalian harus punya alat ini di rumah, karena benar-benar bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita. Selanjutnya kita tinggal tutup dan simpan kembali ke dalam kulkas. Terima kasih sudah tonton video ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba! Terima kasih sudah menonton!